Assalamualaikum semua Kali ini aku akan membuat resep kue nastar yang lembut dan lumer di mulut Penasaran kan gimana cara buatnya? Langsung aja yuk disimak videonya sampai selesai Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein sedang 125 gram margarin 50 gram mentega 1 butir kuning telur 30 gram gula halus 27 gram susu bubuk Seujung sendok teh garam Untuk bahan isiannya Ada selai nanas yang sudah dipulung 1 sendok makan minyak sayur Pewarna makanan kuning tua 1 buah kuning telur Campurkan susu bubuk ke dalam tepung Lalu kita aduk sampai rata Kita siapkan wadah Lalu kita masukkan 50 gram mentega 125 gram margarin 30 gram gula halus Kemudian kita kocok dengan menggunakan mixer Dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman Sekitar 1 sampai 2 menit saja Kita matikan mixernya ya Masukkan seujung sendok teh garam Satu butir kuning telur Kemudian kita kocok kembali ya Dengan menggunakan speed paling rendah Sekitar 1 sampai 2 menit saja ya teman-teman Hingga adonannya itu terasa lebih lembut dan halus Kalau sudah seperti ini Artinya adonannya itu sudah lembut ya Lalu kita matikan mixernya Masukkan tepung terigu ke dalam saringan ya Secara bertahap Karena kalau tidak disaring itu Banyak yang menggumpal Nah bisa dilihat kan Ada yang menggumpal Kita aduk Dengan spatula Sampai adonannya tercampur rata Jangan mengaduknya dengan tangan Karena akan membuat adonan itu menjadi keras Jangan lupa diaduk Sampai semua tercampur rata Kalau semua bahan sudah tercampur rata Kita cek ya Nah kalau hasilnya sudah seperti ini Teksturnya itu tidak lengket Itu artinya adonan sudah siap untuk kita bentuk Kita siapkan sendok takar berukuran 7,5 ml untuk mencetak Loyang dialasi dengan kertas roti Agar tidak menempel Kita ambil adonan Sesuai sendok takar Kemudian kita pipihkan ya Seperti ini Lalu kita masukkan selai nanasnya Kita rapatkan sampai benar-benar rapat Kita pulung-pulung ya Sampai benar-benar permukaannya rata Seperti ini hasilnya Sangat lembut kan Kita taruh di atas loyang Kemudian kita ambil lagi Pipihkan Masukkan selai nanas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya sudah terbentuk Nah kita dapat satu loyang setengah ya Dari adonan tadi Disini kita langsung masukkan saja ke dalam oven Yang sebelumnya itu sudah dipanaskan ya ovennya 10 menit Kita memakai suhu 120 derajat Dengan api atas bawah Nah kita setting sampai kurang lebih 20 menit ya Untuk bahan olesannya kita langsung saja ya Masukkan 1 sendok makan minyak sayur Dan 1 tetes pewarna makanan kuning tua Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah 20 menit kita memanggang tadi Kita akan keluarkan ya Dari oven Nah hasilnya seperti ini ya Tidak ada yang pecah Karena kita memakai suhunya yang rendah Kita masukkan lagi sisa adonan yang tadi ya Olesi dengan bahan olesan yang kita buat tadi Oleskan kena startnya satu persatu ya Terima kasih telah menonton Nah setelah semuanya selesai dioles Ini hasilnya ya Sangat cantik kan Nah seperti ini ya Hasilnya Sangat cantik kan Teksturnya ini sangat lembut sekali ya teman-teman Dan lumer di mulut Hmm rasanya enak banget Terima kasih ya teman-teman Sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jangan lupa ya Di subscribe channel aku Wassalamualaikum